assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys selamat pagi pada kesempatan pagi kali ini saya kedapatan customer bocil ya guys rambutnya kaku dan jikrak dan minta dipotong enggak tahu itu jawabannya potong pokoknya pendek masih pendek rapi dan disitu saya gunakan terlebih dahulu pakai dekat nomor 2 close ya guys awalnya saya juga bingung ini potong gimana maunya gimana karena ini juga customer baru ya guys ya jadi untuk mengurangi rasa enggak tahuan atau enggak tahu tadi maka saya gunakan cara melingkarinya terlebih dahulu sambil sambil menyisir-nyisir rambutnya jadi bagi kalian yang mungkin masih bingung bila kedapatan customer baru semacam ini Oke deh kalian sisih terlebih dahulu rambutnya dan putarin baru kalian tarik kesimpulan Oh gini potongannya harus bagus ini jadi gitu harus kalian kerjakan Hai jadi karena ini permintaannya tipis ya maka langkah awal tadi saya sinkronkan dengan Hai trimmer yang paling bawah itu kita potong setipis saja nggak papa karena juga ini masih 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 anak kecil dan masih sekolah masih MI kalau nggak salah ya kalau nggak SD masih MI maka untuk kesesuaiannya saja bagi anak kecil maka kita potong pendek saja lalu saya potong pakai trimmer ya guys kita melingkarinya juga ini juga saya terasa kok bingung ini potongannya gimana nanti kalau terlalu tebal juga enggak sesuai karena dia juga sedikit gemuk jadi pada awalnya customer saya ini minta bagian belakang tidak usah ke atas mas gitu ya jadi berbentuk U seperti U gitulah guys ya terus setelah kita trimmer tadi lanjut kita pakai card nomor satu tuas tutup lanjut kita open tuasnya kita sesuaikan saja supaya rambunnya lebih menyatu jadi ngomong-ngomong kita itu terkadang kalau kedapatan customer baru kerja kita itu juga sedikit terganggu ya mungkin durasinya atau mungkin kita juga bingung mau potong maunya apa Hai jadi harus kita kenalin harus kita kenalin terlebih dahulu rambunnya dengan cara apa dengan cara kita ya tadi kita melingkarin ya tadi sisir-sisir terlebih dahulu paling karin lanjut kita tarik kesimpulan Oh ini kalau nanti dirasa kurang sesuai dengan keinginannya pada finishingnya nanti ya ya sudah enggak apa-apa kalau dia puas ya dia kembali kalau enggak puas ya biarkan saja untuk bagian samping yang kiri itu kita juga tuasnya kita buka ya guys disitu 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 sedikit kita gosok ke atas kita ratakan gosok-gosok terus bila ada masih yang tebal kita gunakan sisi tepi terus kita lawankan arah rambutnya disini awalnya dia juga diam saja ya diam ya mungkin masnya ini potong gimana tuh ini gitu ya terus kita bersihkan ya setelah kita bersihkan kita pakai kosong tuas tutup dulu kira-kira ukurannya setengah senti atau setara dengan rokok ini terus kita open jangan terlalu ke atas disitu ada cara ya cara baru atau cara yang lama mungkin sudah dimiliki oleh teman-teman kita yang sudah profesional jadi harus kalian ketahui juga caranya kayak gini kita gosok-gosok sedikit saja supaya lebih rapi lebih menyatu hasilnya untuk bagian belakang juga ya guys tapi jangan terlalu ke atas ya karena tadi awalnya tadi dia minta nggak terlalu tipis karena kurang rapi juga ya maka saya gunakan got enggak saya gunakan ya saya gunakan open tadi ya seperti tadi terus kita potong lagi guys bagian belakang kita potong sesuai kerapian saja terkadang kita itu juga bingung ya kalau ada customer baru terkadang kita nggak enak kita nggak enakan atau gimana jadi nggak usah nggak usah gitu kita kita harus sesuai saja setelah pemotongan kita apa yang kita yakini harus kita kerjakan setelahnya tadi nanti entah dia puas atau enggak ya urusan dia disitu kita congkak-congkak saja terus kita open kita buka tuasnya kita buka tutup di sini potongannya kurang lebih 15 menit guys jadi kalian harus jangan sampai satu jam pemotongan gini ya bagian samping kanan juga kita kerjakan yang penting kita rapikan jangan sampai masih ada sisa rambut atau masih ada plantas nantinya orang tua bocil ini enggak setuju ya dengan potongan kita ah potongannya mas kaya elek potongannya masih tibanya kurang tibai tibai atau ternyata kurang bagus kurang rapi desitu ada cara lagi guys bisa kalian tiru sekalian lakukan ya mudah sekali itu oke setelah bagian samping selesai kita bahasain guys ya disitu jelas juga mengulur-ulur mengulur-ulur waktu ya dan saya tanya berapa ukuran pemotongannya terus dia kok mantuk-mantuk-mantuk gitu diangguk-angguk jadi mungkin dia sudah melihat hasilnya ya pada bagian samping Wah masih cocok ya mesti ini ngontong ya guys ya pastinya begitu dia ya ini menurut saya kita potong ukurannya tadi satu senti guys kurang lebih satu senti atau satu senti lebih sedikit Mas enggak papa kita potong dari tengah ya dari posisi tengah dari depan ke belakang sahabat bisa dari belakang menuju ke depan bisa terserah tapi intinya yang penting dari tengah terlebih dahulu baru dari samping dari samping gitu caranya guys dan saya berharap semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan ini ya bahwa terutama bagi kalian yang masih pemula jadi kegunaannya sisir sama trimer disini ataupun mesin atau gunting sangat diperlukan ya jadi ketepatan kita atau ukuran kita dari kitanya dari insting kita yang sesuai itu sangat diperlukan jadi disini sudah kalian lihat ya jadi bagian belakang itu enggak sesuai pada samping dan kiri besok dan kanan maka saya bilang ini enggak cocok loh potong kamu kalau dibentuk U maka saya kasih saran B atau gimana kalau kita naikkan sedikit supaya sesuai dia Alhamdulillah dia mau terus saya gunakan gantt nomor 3 close ya tapi enggak terlalu ke atas menuju ke unyeng-unyeng ya atau ke putaran rambut jangan sampai ke situ setelah kita potong pakai gantt nomor 3 terus kita pakai gantt nomor 2 jadi kita bisa mengirang-irang kalau kita pakai gantt nomor 4 nanti terlalu panjang bagian atasnya ya kira-kira ukurannya bagian belakang itu sedikit lebih pendek dari bagian atas gitu aja ya jadi itu bisa buat kita patokan seterusnya kita gunakan gantt nomor satu tuas tutup lalu kita open guys Hai di langkahnya juga sama dari tengah menuju ke samping atau dari samping menuju ke tengah jadi bisa kalian kerjakan bisa kalian praktekkan ut terutama bagi kalian yang masih pemula terus kita pakai kosong ya tak kosong kita buka tuasnya Hai setelah kita rasa rapi ya udah rapi kita bersihkan lagi kita cek apakah masih ada yang masih tersisa kalau ternyata masih ada yang kurang menyatu lalu kita satukan itu ya di situ ada bagian samping belakang sedikit agak tebal ya maka kita gunakan pemotongan pakai sisi tepi dari blade kita oke setelah itu kita terapkan lagi ya tadi kita cek ya dari belakang atau dari depan kita cek kita basahin mana yang rambut masih nongol atau menonjol bagian-bagian apa yang masih menonjol kita potong pakai overcomb bisa ya atau pakai gunting sedikit-sedikit juga enggak apa-apa ya overcomb nya terserah kalian yang penting jangan disasak ya kalau gini nanti hasilnya enggak enggak bagus ya itu menurut saya ya kalau kalian ingin sasak ya terserah kalian tapi kalau saya bila bagian atas tidak disasak maka kita juga jangan disasak bagian belakang terus kita naikkan sedikit-sedikit ya caranya begitu ya supaya lebih rapi lebih enak dipandang ya jadi harus kita satukan mana yang kurang menyatu kita ratakan atau kita satukan kita pada proses ini harus fokus harus terlebih teliti ya kalau perlu kita potong pakai gunting saja enggak apa-apa ya karena terkadang kalau kita pakai sisir itu terkadang enggak kepotong Hai dan kalaupun kita paksakan dengan sisir terus nanti bisa terjadi cekung ya dan itu pastinya kita tidak inginkan atau nantinya orang yang melihatnya tidak tidak puas juga ya Wah ini masih kok masih ada lengkungan nih gimana masnya ini ya gitu setelah itu kita bedakin oke ya Bila kalian menyukai video saya dan penjelasan saya jangan lupa like comment dan subscribe semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati